Saya Steniso SE Direktur Utama bersama keluarga besar perusahaan daerah pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah Ninal Aydin Wal Faijin Mohon maaf lahir dan batin Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado Wakil Ketua DPRD Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah Kiranya di bulan yang Fitri ini semakin mempererak kesatuan dan persatuan di Kota Manado yang kita cintai Ninal Aydin Wal Faijin Mohon maaf lahir dan batin Pesta Demokrasi tetap akan bergulir pada bulan Desember mendatang membuat sejumlah tahapan segera bergulir dan dilanjutkan setelah tertunda akibat dampak wabah pandemi COVID-19 di Indonesia tak terkecuali Sulawesi Utara Namun persaingan perebutan SK Cagup atau calon gubernur dari Partai Nasdem kian ketat untuk bertarung pada Pesta Demokrasi bulan Desember nanti Tercatat ada empat kepala daerah yang terus berjuang untuk mendapatkan restu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yaitu Tetiparuntu Bupati Minsel, Eli Lasut Bupati Talaut, Foni Panambunan Bupati Minut dan Viki Lumentut Walikot Kamanado Salah satu dari empat orang di antaranya adalah FAP atau Foni Aneke Panambunan, Bupati Minahasa Utara itu semakin kuat yang digadang-gadang oleh sejumlah sumber akan mendapatkan restu tinggal menunggu waktunya Menyikapi hal tersebut saat diwawancarai mengenai SK tersebut Kamis 11 Juni 2020 Bupati Foni Panambunan atau FAP Sapaan Akrab bagi kalangan milenial sulut mengatakan segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan dan Foni mengamini jika de Tuhan mengamanahkan kepada saya Saya sebagai manusia tidak boleh berpikir melebih pikiran Tuhan karena saya mempunyai iman Jika Tuhan percayakan SK tersebut saya sangat berterima kasih dan akan saya jalankan dengan baik Andri Siwi TV 5.com melaporkan dari Minahasa Utara